DICARI BRIMOB YANG VIDEO CALL DENGAN ANAKNYA Oleh Gusti Yusuf di Seward.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di TV Jurnal Selamat malam Bad Fans, semua tentu masih ingat dengan anggota BRIMOB yang sedang video call dengan anaknya Momen mengharukan itu tertangkap kamera seorang jurnalis Foto itu di upload ke media sosial kemudian menjadi viral dan mendapat banyak tangkapan para netizen Nah sekarang Bapak BRIMOB itu sedang dicari Dan saya minta para pembaca Seward sekalian untuk bantu mencari Bapak itu Kenapa? Foto yang viral itu diambil oleh jurnalis foto bernama Mas Agung Willis Yuda Paskoro Menurutnya setelah foto itu viral, Yuda dihubungi oleh sebuah travel agent Yang menurutnya Bapak BRIMOB tadi akan diberi paket liburan ke Bali satu keluarga gratis Ada travel agent kontak saya, mau kasih Bapaknya itu liburan ke Bali satu keluarga free Ujar Yuda dikutip dari kompas.com Sayangnya Yuda ketika memfoto momen tersebut, ia tidak menanyakan nama Bapak BRIMOB tadi Tentu ini kabar yang mengembirakan Mari kita bantu memviralkan berita ini agar bisa terbaca oleh Bapak BRIMOB itu atau mungkin rekannya Setelah pengorbanan yang ia lakukan untuk kita Setidaknya inilah balas jasa yang bisa kita lakukan untuk beliau Mari buka linknya dan bagikan di semua platform media sosial kita Instagram, Facebook, Twitter Mari kita viralkan Luar biasa inilah bukti kalau rakyat berdiri di belakang mendukung Polri dan TNI Melawan para perusuh negeri ini Kita semua rakyat di Indonesia tersentuh dan terharu dengan perjuangan mereka Bertahan di tengah gempuran hujan batu Mereka meninggalkan keluarganya Datang ke Jakarta untuk menghadapi lemparan bom Molotov Panah, beling, dan banyak benda-benda berbahaya lainnya Sialnya mereka seperti diacuhkan oleh kepala daerah di sana Yang sepertinya sedang asik mencoba menaikkan elektabilitasnya Atau pemilu masih lama woy Bahkan-bahkan bapak-bapak keamanan ini harus menghadapi ancaman bom dari teroris Berdasarkan informasi sebelum tanggal 21 Mei Ada indikasi teroris akan melakukan pengeboman saat aksi berlangsung Diak Polri sudah meminta agar aksi 22 Mei dibatalkan Karena ada indikasi jadi sasaran teroris Tapi para demonstran tidak mau mendengarkan ditambah ada tokoh-tokoh yang terus nyipas-nyipasin Sekarang coba bayangkan Bagaimana khawatirnya keluarga mereka ketika harus berangkat Dari daerahnya masing-masing menuju area yang kebarnya menjadi sasaran teroris Teroris lagi Tentunya kita masih ingat 5 anggota BRIMOB yang dibunuh dengan keji Saat kerusuhan di Mako BRIMOB Dan kejadian mengerikan tersebut kembali terlintas di benak istri dan anak Ketika suaminya pergi ke Jakarta untuk memertahankan negeri ini Sudah pasti banyak istri-istri yang khawatir Saat suami-suami mereka harus bertugas meninggalkan rumahnya Banyak anak-anak kecil yang belum paham Kenapa bapaknya mesti pergi Padahal mungkin ia ingin sahur dan buka puasa bersama bapaknya di esok hari Luar biasanya Para ayah ini tetap berangkat menunaikan tugasnya untuk membela negeri ini Luar biasanya Kalau terpisah jauh dengan istrinya Para suami ini dengan tegar Tetap mencoba menenangkan istri dan anak-anaknya Dan yang paling menyayat hati saya Para suami ini harus pergi meninggalkan keluarganya Dengan resiko tidak berjumpa lagi selama-lamanya Hanya gara-gara dua orang super kaya di negeri ini Yang tidak bisa menerima kekalahan Sumpah saya geram sekali Seperti yang dilansir kompas.com dalam artikel video call dengan istri Cara polisi melepas kangen di tengah kericuhan masa Di sela-sela istirahat makan sahur Ada seorang anggota BRIMOB yang sedang melakukan video call Yang melepas kangen dengan sang istri Sambil menenangkan istrinya Persekapan mereka terdengar oleh wartawan Coba lihat anak-anak tidurnya pulis ya Kata anggota BRIMOB tersebut kepada istrinya Tampak sang istri mengarahkan ponselnya Ke kedua anak anggota BRIMOB yang tengah tertidur lelap Tenang saja situasi disini perlahan-lahan membaik Ini aku lagi istirahat sebentar dan sahur Kata polisi tersebut menenangkan sang istri Sang istri terlihat berulang kali mengusap wajahnya Pada sambungan video call tersebut Sebagai suami anggota BRIMOB itu tersenyum dan menenangkan sang istri Begitu besar pengorbanan mereka untuk menjaga negeri ini dari para perusuh Banyak yang simpatik dengan perjuangan mereka Warga ada yang memberikan minum di tengah-tengah kerusuhan Para ibu mengumpulkan donasi dan membagikan makanan dan minuman ke posko-posko BRIMOB Bahkan ada yang sekedar menaruh alas kepala Di tempat mereka sujud ketika sholat Mari kita coba viralkan berita tadi Setidaknya inilah yang bisa kita lakukan Untuk membalas jasa mereka Meskipun saya yakin mereka tidak meminta balas jasa apapun dari kita Bagaimana menurut kalian? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa 2.500.000 rupiah bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemenang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 sampai dengan 2024 Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Semoga menjadi pemimpin yang amanah Dan membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera Terima kasih telah menonton!